Halo juragan, jumpa lagi di channel MR Toshima Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar juragan semuanya Semoga anda selalu diberikan kesehatan ya Semoga anda diberikan rezeki yang melimpah Rezeki yang berkah Serta usahanya semakin laris dan lancar Amin Pada video kali ini saya akan membahas Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan Barang-barang dengan harga yang murah Oke Untuk bisa mendapatkan barang Dengan harga yang murah Yang tentunya bisa dijual kembali Di toko sembako Ataupun toko kelontong Itu tidak hanya berasal dari sales distributor Barang-barang murah itu Tidak hanya berasal dari agen-agen sembako Anda bisa mencarinya Dari sumber-sumber yang lainnya Banyak sekali cara Untuk bisa mendapatkan barang Dengan harga yang relatif murah Asalkan anda itu Mau berusaha mencari tahu Asalkan anda mau bekerja keras Mau bertanya-tanya Pasti akan ketemu jalannya Oke Barang-barang murah itu tidak hanya berasal dari Sales sembako Ataupun agen-agen Sumber yang lain itu banyak loh Untuk bisa mendapatkan barang yang murah Cara-cara yang bisa anda lakukan Untuk bisa mendapatkan Harga barang murah Yaitu Yang pertama ya Anda bisa mencari Barang-barang promo Yang ada di minimarket Atau toko-toko retail modern Biasanya ya Setiap minimarket Pasti memberikan Harga-harga promo Ataupun diskon Untuk beberapa barang tertentu ya Setiap minggu Pasti ada itu yang namanya Promo di minimarket Dengan catatan ya Barang-barang yang promo tersebut Atau barang yang sedang di jual tersebut Adalah Barang-barang yang umumnya Dijual di toko sembako Ataupun toko kelontong Atau paling tidak itu Barang-barang yang Banyak dicari oleh masyarakat Di sekitar toko anda ya Jangan sampai anda mengambil Barang-barang promo Yang jarang sekali Diminat oleh masyarakat Nanti tidak laku Kalau barang-barang tersebut Jadi usahakan untuk mengambil Barang-barang promo Yang biasanya dicari oleh masyarakat Sekitar anda Yang biasanya dijual Di toko-toko sembako Oke ini contohnya ya Misalkan ya Di minimarket sedang ada promo Atau diskon harga Untuk produk Obatnya mau semprot Yang kalengan tuh ya Yang kalengan agak besar Itu biasanya dijual 34.000 rupiah Harga normalnya ya Saat promo Harganya cuma 27.900 rupiah Oke Jadi ada selisih sebesar 6.000 rupiah Kalau anda beli di sales Atau toko grosir Harganya itu 30.000 rupiah Jadi Saat harga promo Itu masih lebih murah 2.000 rupiah Dibandingkan anda beli di sales Ataupun di toko grosir Saat itulah Anda Untuk membeli Produk Tersebut Di minimarket Karena harganya Murah Anda bisa borong Anti nyamuk tersebut Asalkan Barang-barang tersebut Itu memang Benar-benar laku Di toko anda Oke Karena itu Harganya Sangat-sangat Murah sekali Saat promo Kemudian Contoh lainnya ya Itu Tisu wajah Produk ini Atau tisu wajah ini Itu sering dijadikan promo Di minimarket Ataupun di sualayan Dan masih Banyak barang-barang yang lainnya Yang sering dijadikan promo Di minimarket Ataupun di sualayan Ingat ya Ambillah Barang-barang promo Yang biasa anda jual Di toko sembako Ataupun di toko kelontong anda Kemudian Agar anda bisa Mengetahui secara terus menerus Promo apa saja Yang ditawarin oleh minimarket Saya sarankan anda Untuk minta Nomor kontak Dari karyawan minimarket Tersebut Anda hubungi secara berkala Karyawan tersebut Untuk menanyakan Promo apa saja Yang ditawarin oleh minimarket Jadi Anda Tidak perlu Repot-repot Untuk mengecek terus Ke minimarket Anda tinggal hubungi Aja karyawannya Untuk mengetahui promo Yang ada Kemudian Cara yang lain Yang bisa anda Lakukan Untuk mendapatkan Harga murah Yaitu Anda gabung saja Di grup-grup Pedagang Di mana Tempat anda tinggal Oke Misal anda nih ya Tinggal di Pati Misal ya Gabung saja Ke grup pedagang Pati Atau Forum jual beli Sembako Pati Jangan kok anda Gabung ke grup Pedagang Cirebon Atau Forum jual beli Cirebon Anda selamat Itu terlalu jauh Kalaupun anda Nantinya bisa Mendapatkan harga murah Dari grup di Cirebon Untuk mengambilnya Itu terlalu jauh Angkos kirimnya Itu jauh Nanti jauhnya mahal Makanya Saya menyarankan anda Untuk gabung Di grup-grup Pedagang Atau jual beli Di kota Tempat anda Tinggal Biasanya ya Biasanya Di grup-grup Tersebut Banyak sekali Ditawarkan Barang-barang Kelontongan Atau barang-barang Sembako Banyak sekali Dijual murah Disitu Tapi dengan catatan Kalau anda Beli Di grup-grup Itu Anda harus Waspada Anda harus Teliti Jangan Sembarangan Untuk membeli Jangan kok anda Tahu Harganya itu murah Lebih murah Dari agen Lebih murah Dari distributor Lebih murah Dari toko grosir Anda langsung Beli gitu saja Jangan Pokoknya Anda itu Harus Teliti Dan juga Waspada Jangan sampai Anda itu Tertipu Oke Anda itu Harus cek Tanggal Expire nya Anda cek Kualitas barangnya Anda cek Kemasannya Jika anda Sudah yakin Barulah Anda Bayar Oke Ingat ya Ada barang Barulah Anda Bayar Barangnya oke Barulah anda Bayar Jangan mau Kalau di grup-grup itu Harus transfer dahulu Baru barangnya dikirim Jangan Oke Ini adalah untuk Menghindari Resiko Penipuan Alangkah baiknya itu Anda suruh Ngirim dulu Barangnya Kalau oke Bayar Kalau enggak Anda ketemuan Anda bisa COD Atau anda bisa ambil sendiri Di tempat yang jualan Kan masih satu tempat Wilayah kan Grupnya kita kan itu Masih Anggotanya masih satu wilayah Jadi kalau kita Samperin ke tempatnya Ke lokasi mereka usaha Tentunya kan Mudah Karena kan pastinya dekat Enggak mungkin jauh kan Kalau masih dalam satu wilayah Anda bisa cek secara langsung Di tempat dia jualan Anda bisa cek secara langsung Di rumahnya Kalau barangnya bagus Enggak ada cacat Kualitasnya bagus Silahkan anda borong Barang tersebut Anda jual Di toko sebako anda Nah itu Lebih Bagus Karena bisa menghindari Tindak penipuannya Rata-rata yang sering tertipu Kan jual beli di Grup-grup kayak gitu Enggak teliti Tahu harga murah Senang Kalau dibayar Sampai di rumah Kecewa Ketipu Oke Jangan sampai terjadi Seperti itu Oke Jangan Itu tadi adalah Cara-cara yang bisa Anda Lakukan untuk Mendapatkan Barang-barang dengan Harga yang relatif murah Selain dari Toko grosir Selain dari Salas-salas distributor Ataupun dari Agen-agen sembako Cara yang saya bahas tersebut Itu sangat Lazim dan sering Digunakan oleh Para pedagang Kecil-kecilan Seperti saya ini Yaitu Mengambil barang Promosi dari Minimarket Kemudian Mengambil barang Barang yang dijual murah Di grup-grup Media sosial Semacam facebook Jika juragan Ada cara lain Yang lebih efektif Ada cara lain Untuk bisa mendapatkan Barang-barang dengan Harga murah Mohon sudilah Kiranya Untuk memberikan Coret-coretan Di kolom komentar Agar bisa Kami contoh Agar bisa kami terapkan Untuk bisa mendapatkan Harga barang Yang murah Dan semoga Apa yang saya Bahas ini Bermanfaat Untuk kita semua Salam